Intro Hari ini Rabu 24 Februari 2021 Kota Malang melaksanakan vaksinasi tahap 2 yang ditujukan bagi pelayan masyarakat, ASN, TNI Polri, Pegawai BUMN, serta jurnalis. Vaksinasi digelar hampir semua fasilitas kesehatan termasuk rumah sakit ibu dan anak Mardi Waluyo Rampal Malang. Di rumah sakit ini terdapat 285 pegawai PT Kereta Api Indonesia menjalani vaksinasi untuk membentuk herd immunity. Vaksinasi dilakukan mulai pukul 08.00 hingga pukul 15.00. Peserta vaksin nampak antusias mengikuti program ini. Mereka berharap vaksinasi menjadi senjata ampuh untuk melawan pandemi COVID-19. Sebelum menjalani penyuntikan, para peserta diwajibkan mengikuti tes kesehatan berupa tes tekanan darah. Semua peserta dinyatakan lolos tes tekanan darah sehingga dilanjutkan dengan penyuntikan vaksin. Corona bahagia ditunjukkan peserta usai menjalani vaksinasi. Pelayanan ramah dan profesional tenaga kesehatan RSIA Mawar membuat mereka tidak khawatir menjalani penyuntikan maupun efek yang ditimbulkan usai penyuntikan. Setelah dipaksinasi, memang untuk rasanya sih tidak ada, tidak ada keluhan apa-apa. Mungkin kan belum ada satu jam atau setengah jam. Karena dokter tadi kan ditunggu sampai setengah jam. Bila ada keluhan nanti kita konfirmasi ke dokter atau bagaimana. Ini semua teman-teman kereta api juga divaksin. Nanti kan vaksinnya hari ini sama 14 hari ke depan kembali tanggal 24 kalau nggak salah mas ya. Ya untuk perusahaan aksesnya ya saya rasa baik sih mas, baik profesional. Sebelum vaksin juga tadi ditanyain semuanya keluhannya apa, nanti ada alergi atau gimana. Jadi semuanya profesional lah baik pelayanannya. Sementara pihak RSIA Mawar siap memberikan pelayanan terbaik dalam kontribusinya memerangi wabah pandemi COVID-19. Ya sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan kepercayaan kepada rumah sakit Mardi Walio Rampal atau rumah sakit ibu dan anak Mawar atas dedikasinya untuk membantu pemerintah dalam penanganan COVID-19. Karena rumah sakit ini salah satu rumah sakit yang ditunjuk sebagai pelaksana vaksinasi COVID-19. Kebetulan hari ini rumah sakit Mawar diberikan kepercayaan untuk memberikan vaksinasi kepada para pegawai pekerja di lingkungan PT KAI di Malang Raya. Sebelumnya rumah sakit ini juga telah melakukan vaksin untuk sekitar 40 tenaga kesehatan selain di internal rumah sakit juga ada beberapa tenaga kesehatan dari luar rumah sakit. Harapannya ke depan nanti seandainya memang pemerintah segera memutuskan adanya vaksinasi untuk kalaya umum tentunya rumah sakit ini sudah siap memiliki pengalaman untuk melakukan vaksinasi tersebut. Selain dipercaya sebagai vaksinator RSI A Mawar juga mempunyai program Mawar Peduli dengan rapid swab antigen berharga terjangkau yaitu Rp175.000 saja.